Terima kasih. Bu, ingat ya. Aku sudah bilang sama Wang kalau Melody sudah mati. Tapi mulai sekarang, aku gak akan peduli sama semuanya, Bu. Aku bakal bawa Wang ketemu soal Melody anaknya. Puas! Lucu banget. Anak siapa? Salah lemak gue. Oh? Lu angkat anak? Enggak juga sih. Dia anak perempuan yang paling gue cinta hilang. Oh, perempuan yang bakal lu nikahin? Betul banget. Ini belum sih. Aku akan pasti. Kalau Raya gak akan pernah tau kalau aku bukan ayah kandungnya. Tapi makasih banyak ya. Aku tau banget kalau kamu bakalan mencintai aman aku. Seperti anak kamu sendiri. Makanya itu, Rah. Aku memilih nikah sama kamu. Lu gila ya. Lepasin dia tangan gue. Yuk. Yuk. Lang. Melody masih hidup, Lang. Melody masih hidup. Dia belum mati, Lang. Dia belum mati. Melody masih hidup. Apa? Lang, dengerin aku, Lang. Dia masih hidup. Masih hidup. Masih hidup. Lepasin. Gue yang lepasin dia. Lepasin. Lepasin. Aduh. Ada apa-apa selang? Tutup pintu gerangai sekarang. Tutup. Kalau tidak, logo pecat. Terima kasih telah menonton. Jangan nangis, Mel. Kenapa kamu nangis? Kamu tahu kan, Mel? Aku nggak suka air mata. Hari ini, hari penikahan kamu. Kalau kamu nangis, bagaimana ada kebahagiaan di mata kamu? Dimana mungkin aku bisa bahagialah. Sementara sekarang aku harus kehilangan laki-laki yang sangat aku cintai. Aku harus menikah sama orang yang sama sekali. Aku nggak cintalah. Dan aku juga nggak tahu. Apa aku bisa mencintai dia seperti mencintai kamu? Kamu pasti bisa, Mel. Aku bahagia kamu sama Raffi. Aku seneng kamu milih dia. Aku yakin. Raffi pasti bisa bahagiain kamu selamanya. Aku jamin itu. Mel? Mel? Iya, Nek? Iya, Nek? Iya, ada apa, Nek? Raffi pasti bisa bahagiain kamu selamanya. Mel. Maafin aku, Mel. Aku udah terburu-buru buat maksa kamu nikah sama aku. Aku udah manfaatin keadaan kamu yang lagi labil, Mel. Sekali lagi, maafin aku, Mel. Aku... Aku ngebatalin pernikahan kita. Nek, tolong jagain Raya dulu ya. Iya. Raffi! Raffi! Raffi, tungguin aku, Raffi! Wah, gawat! Dia makin dekat! Oh, ini sepetak! Oh, mah! Tuh, tuh, tuh! Oh, ini tuh, tuh, tuh! Raffi, tunggu dong! Sekarang kamu jelasin sama aku. Kenapa sih kamu bisa berubah pikiran lagi? Aku ngakuin itu. Karena aku ngerasa. Aku udah terlalu maksa kamu buat ngakuin semua ini, Mel. Raffi! Kalau kamu bener-bener serius mau menikahi aku, harusnya kalau ada apapun, kamu ngomong dong sama aku. Jangan main ngambil keputusan kayak begitu aja. Kamu harus ingat, Raff. Di dalam sebuah pernikahan itu, ada dua orang yang terlibat. Iya, Mel. Kamu betul. Dan dalam pernikahan, harus ada dua orang yang saling mencintai, Mel. Enggak bisa satu orang. Aku mau kamu menikahi aku. Karena kamu mencintai aku. Bukan karena rasa terima kasih kamu, Kak. Apa? Jadi Elang tahu kalian membawa Jelita dan Hani? Ya, Bu. Kami juga gak tahu, Bu. Kenapa Elang bisa sampai ke rumah peristirahatan, Bu. Sekarang Elang ada di mana? Dia mengejar kami pakai motor, Bu. Bukan cuma itu, Bu. Tadi Jelita sempat bicara sama Elang, Bu. Tentang Melodi. Bodoh! Kenapa kalian bisa membiarkan itu terjadi, sih? Tadi kami, Bu. Cukup! Saya tidak mau mendengarkan apapun dari mulut kalian. Sekarang dengarkan saya baik-baik, Bu. Apapun yang terjadi, jangan sampai Elang bicara kepada Hani ataupun Jelita. Sekarang kalian bawa mobil itu ke Bandung lewat tol, supaya Elang tidak bisa mengikuti kalian. Mengerti? Baik, Bu. Sekalipun Elang sampai menyusul mereka ke Bandung, itu tidak masalah. Karena saat itu... Pak, cepat, Pak! Terima kasih. Pak! Terima kasih telah menonton 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 Pak Terima kasih telah menonton 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 Sepertinya, saya gak bisa bicara apa-apa lagi, Lang. Karena ibu kamu sudah ada di sini, dan saya akhir. Dia gak akan biarkan saya bicara, Lang. Lang, kamu tahu kan? Mama kamu itu tidak menginginkan kamu bisa bersatu lagi sama Melody. Kamu ngerti kan? Jelita, Mama rasa sekarang kita harus pergi ya, karena kita kan harus memberikan restu buat Melody. Iya kan? Oke, Mama, yuk. Hei, hei, hei. Restu ke Melody? Apa maksud kalian? Melody akan menikah hari ini. Iyalah, tadinya tuh aku sama Mama aku tuh pingin ngasih tau Mama kamu tentang pernikahan Melody. Tapi ya, ternyata Mama kamu malah ngurung aku sama Mama. Yaudah, gagal deh semuanya. Lang, biar Mama jelasin semuanya. Itu kesempatan terakhir Mama untuk nebus semua kesalahan Mama sama Melody. Dan Mama zia-zain semuanya. Lang, tolong jangan pergi. Mel, kamu benar-benar cantik. Untung aja ya, Riko sama temen-temennya sempat nyawain baju buat kamu. Mel, apa aku gak salah ngambil keputusan ini? Bukan cuma gak salah, tapi sangat benar. Nenek yakin bahwa ini adalah keinginan Allah. Kalau enggak, masa sih kamu bisa ketemu sama Raffi? Kamu jangan ragu ya, kamu sama Raffi itu berjodoh. Alang? Alang? kenapa berada-ada lagi tuh itu gak penting Son, aku butuh bantuan kamu yaudah aku bisa bantu apa aku butuh uang satu miliar aku sebenernya bisa cari sendiri uang itu tapi aku gak ada waktu Son iya iya, kamu gak usah jelasin itu semua ke aku aku seneng aku bisa bantu kamu makasih ya Son aku gak akan pernah lupain kebaikan kamu Olang tapi uang itu untuk apa ya? buat cari informasi tentang Melody Son dia masih hidup tapi sekarang dia mau nikah sama orang lain makanya aku harus cepat ketemu sama dia buat berhentiin pernikahan itu aku tau dari saudara dan tantenya tapi dia gak mau kasih tau semuanya sebelum aku kasih uang itu gimana kalau aku bilang aku gak punya uangnya tapi kalau Olang harus cari uangnya lagi pasti saat itu Melody dan nikah Olang? umah kira-kira kita bisa ngedapatin uang dari Lelang gak ya? kalau menurut mama dia pasti akan bisa mendapatkan uang itu tapi mungkin jumlahnya tidak akan sebanyak yang kita mau tapi berapapun yang dia kasih sebaiknya kita harus menerima itu cerita loh makanya kenapa? kamu tuh bodoh sekali sih gini ya kalau seandainya Lelang ketemu dengan Melody terus dia menikah dengan Melody kita gak akan bisa lagi perhasil Lelang kenapa? karena segala informasi itu gak ada gunanya lagi buat Lelang satu separak pun Lelang tidak akan kasih buat kita ngerti gak? tuh bentar deh ma emangnya mama tau ya pernikahan Rafi sama Melody itu dimana kita kan gak diundang ma aneh deh kamu masih ingat supir taksi yang waktu itu kamu telepon untuk tau dimana Melody? mama sudah sewa dia untuk mencari informasi dan melalui dia mama tau kalau Rafi dan Melody menikah di masjid Al-Adil kamu lihat kan? pria yang baru sejenai taksi pastikan dia sampai disana tapi tidak tepat waktu ini uangnya kamu cepetan ya aku doain kamu gak telat nyampe sana terima kasih son terima kasih kamu sadar gak? kalau kamu itu sudah membuat Lelang jauh dari kamu kamu bisa bilang kan kalau kamu tidak punya uang sebanyak itu kamu bisa menunda pertemuan Lelang dengan Melody semua hal bisa aku lakuin pak tapi satu cinta itu gak bisa diperjual belikan sayang papa hidup lebih lama daripada kamu satu hal yang papa pelajari dari hidup semua bisa dibeli dengan uang terima kasih Sekarang kasih tau gue dimana Melody akan nikah. Ingat deh, jangan kalian berani-berani nipu gue. Saya gak akan macam-macam dengan uang ini. Sayang lo kau melakukan sesuatu untuk saya. Kamu lihat kan, pria yang baru saja naik taksi? Iya, om. Saya mau kemanapun dia pergi, pastikan dia sampai di sana. Tapi tidak tepat waktu. Oke. Satu lagi. Jangan sakit diri, ya. Saya berangkat, om. Dino, lu pikir badan gue sama kayak badan lu ya? Ya, enggak sih. Ya, terus kenapa lu sewa jasa yang kekecilan kayak gini tuh? Mau dikancingnya gak nyampe. Maaf, bos. Tadi tuh gue buru-buru. Mungkin dikira-kira nyawa pakaian, gue yang nikah. Makanya dia kasih baju itu ukuran gue. Dino, Dino. OMG. Dino, Dino. Gue tuh sama lu berteman udah bertahun-tahun ya. Tapi lu gak pernah berubah. Jarang pake otak. Justru kalau dia pake otak, itu yang gue takutin lah. Udah sana, lu ambil bajunya. Udah buru-buru, udah terlalu cepet. Nah, maaf, bro. Ah, macet lagi. Pak, gak ada jalan pintas, Pak? Bisa sih, tapi kan kita harus berok kanan. Depan sana. Gue temennya Sonia. Gue disuruh nganter lo ke tempat pernikahan. Udah, naik motor gue aja. Pasti lebih cepet nyampe-nya. Nih, gue mau ke pesit ini nih. Lo mau lewat mana? Gue tau jalan pintasnya. Ayo naik. Gimana? Nah, ini baru ganteng, ya gak? Kalau ganteng sih, itu udah buwan lahir. Masalahnya nih, gue udah pantas dulu buat nikahin Melody. Pantes banget. Cuma lo yang pantas nikahin Melody, men. Setuju gak? Setuju. Bener banget, ya. Gue yakin gak, ya, Sar? Gue yakin banget. Masih kita tuh ada depan sana. Yeay! Buset, kagak, men. Sliding, sliding ya, sliding ya. Sliding ya, sliding ya. Sliding ya, sliding ya. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Lu yakin ini masjidnya? Iya, gue yakin banget. Tadi kan kita lewat jalan yang gak macet. Jadi nyampe-nya di belakang masjid. Yaudah, makasih ya. Jangan khawatir. Gue bawa lo ke masjid yang bener lah. Karena gue gak mau bersaing sama lo buat dapetin Sonia. Maaf, Pak. Saya mau ke pernikahan yang diadain hari ini. Ada di sebelah mana, ya, Pak? Oh, pernikahannya. Diadakan di awal masjid. Mas, keluar aja dari sini. Makasih, Pak. Berhenti! Maaf, maaf. Saya salah tempat. Maaf. Tar, lu ngomongnya jangan dua kali ya. Eh, gak mungkin dong. Kan dari hati. Matas! Lang? Ini yang namanya temen sejati, Lang. Lu dateng tepat di hari yang paling penting buat hidup gue. Hari ini gue bakal nikah, Lang. Jadi semalam, habis nganterin lu pulang dari stasiun, ternyata, cewek yang paling gue sayang itu gak jadi pergi, Lang. Dia dateng ke rumah gue dan dia nerima lamaran gue, Lang. Raph, apa ada pernikahan lain selain pernikahan lu? Waduh, gue kurang tahu, Lang. Kenapa, Lang? Ceritanya panjang, Raph. Nanti gue ceritain. Yang jelas, gue harus segera ke sana. Tadi gue lihat di belakang masjid ini ada tempat pernikahan. Dan gue lihat ada pernikahan besar di sana. Gue harus ke sana dulu, Raph. Selamat atas pernikahan lu, ya. Makasih, Lang. Sebenernya ada apa sih? Nanti gue ceritain. Lang! orang yang lain. Jangan lupa aja. Mati maafikan dua. Selamat malam. Kau. Cek, cantik bener ya. Sli men, bening banget. Ah, cantik banget. Mel, tuh Raffi udah siap. Eh, itu udah tunggu jalan pepang hulu. Eh, jalan. Eh, maaf. Maaf, saya salah tempat. Maaf. Masa bukan ini tempatnya. Temen Sony nggak mungkin kasih tau masjid yang salah. Sekarang ini, dia masih belum bisa nerima gua lah. Tapi gua yakin, suatu saat nanti, dia akan sadar. Kalau gua amat sangat mencintai dia lah. Dia, masih nggak bisa ngelupain mantan pacar yang udah meninggal lah. Ya Tuhan, Raffi yang mau nikah sama Melody. Ini jangan di sini. Mendingan buru-buru ke situ biar cepet disahin. Ayo duduk. Ayo, ayo. Mudah, nggak usah malu-malu. Saya nikahkan Raffi bin Surya dengan Melody Binti Pajar. Dengan Mas Kawin seperangkat alat sholat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Indonesia! Alhamdulillah! Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!